Intro Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan program badan dapat masyarakat dengan menghadirkan seluruh Dewan Kelurahan, wan berbagai pakar hukum terkait perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Hasil mengumpulkan 52 kelurahan di 5 kecamatan Banjarmasin menginginkan kembali terbentuknya forum kota di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan program badan dapat masyarakat dengan menghadirkan seluruh Dewan Kelurahan, wan berbagai pakar hukum terkait perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Hasil pengumpulan 52 kelurahan di 5 kecamatan Banjarmasin menginginkan kembali terbentuknya forum kota di Banjarmasin untuk bisa kembali mengaktifkan pembahasan terkait seputar Banjarmasin. Demikian dipedahkan Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wai Takuni Prima, TV Jelang Tengah Hari Selasa, 15 Maret 2022. Menurut Ibn Sina, sebelumnya forum kota pernah terbentuk sebagai wadah bagi warga berkumpul dalam membahas Banjarmasin ke depan. Pemerintah kota pun menyambut baik adanya keinginan bubuhan Dewan Kelurahan untuk membentuk kembali forum kota Banjarmasin. Namun kehadiran forum kota Banjarmasin tersebut ujar Ibn Sina harus berbadan hukum agar dalam melakukan berbagai pertemuan sesuai dengan aturan termasuk melakukan pembahasan judicial review tentang Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah setelah BAMARA ya, program berhadapan silaturahmi dengan masyarakat bersama-sama dengan Wali Kota kemarin berkembang dari Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan itu menyampaikan bahwa dulu Dewan Kelurahan ini di jaman Wali Kota Pak Ritong, ada yang namanya forum kota. Nah, itu adalah wadah bagi masyarakat perwakilan dari Kelurahan untuk berhimpul. Sehingga kemudian teman-teman dari Dewan Kelurahan ini membentuk yang namanya forum Dewan Kota. Tapi kemudian disingkat korpet saja, forum kota. Yang disitu terdiri dari 52 Dewan Kelurahan dari 5 kecamatan. Nah, kemarin mereka ada mengundang juga, tapi yang kami utus itu ada hadir kabak hukum yang bisa menjelaskan tentang posisi hukum dari Undang-Undang Provinsi. Kami menyebut baik saja, karena itu inisiatif dari Dewan Kelurahan. Sehingga bukan hanya untuk kegiatan sepatnya Judicial Review, tapi juga untuk menggalang dari teman-teman Dewan Kelurahan. Karena selama ini kan forum Silaturahmi Lurah tidak ada. Kemudian juga RTRW, ada lalu yang Dewan Kelurahan ini belum ada. Nah, pas momentum kemarin, akhirnya mereka bersepakat untuk membentuk itu. Terima kasih telah menonton!